Halo teman-teman semua, Nima Nihau. Nihau. Siap untuk belajar bersama Bita? Iya. Belajar bahasa merahim bersama Bita. Yeay. Bita Nihau. Lucu banget sih. Itu videonya selalu ada-ada aja. Eh, aduh-aduh. Ini youtuber yang ini nih kok selalu keliatannya menyenangkan ya. Sepertinya tuh selalu bahagia di setiap videonya. Kenapa ya? Oh, mungkin salah satunya karena dia tinggal di Denmark. Denmark? Denmark itu temannya dan bagus. Denmark itu negara. Oh, negara. Bukan temannya dan bagus. Bukan. Denmark itu negara. Nggak ada hubungannya sama dan bagus ya. Itu, Denmark itu sering dinobatkan sebagai negara yang paling menyenangkan di dunia. Negara paling menyenangkan? Tuek. Oh, maksudnya orangnya lucu-lucu gitu ya? Kayak di sini. Nggak gitu juga sih. Memangnya pelawak. Gini loh, maksudnya menyenangkan itu di sana orangnya itu bahagia. Karena kesehatan. Nih, 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 penting. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyatnya sangat diperhatikan oleh pemerintah. Jadi, masyarakatnya itu nggak ada keinginan untuk berbuat jahat. Bahagia. Oh, pantes ya. Youtuber yang tadi terlihat sangat bahagia. Nggak ada pikiran harus bikin PM. Harus beresin ranjang. Harus gosok gigi dua kali sehari. Eh, Bitan. Itu kewajiban. Apa sih? Di mana-mana setiap anak juga harus melakukan itu. Jangan jadi beban. Ya, udah. Duh, mau tanya lausa dulu ya bahasa Mandarin dari Denmark. Oh, iya. Lausa-lausa apa ya bahasa Mandarin dari Denmark? Bahagia itu datang dari suasana hati yang gembira ya teman-teman. Nah, bahasa Mandarin dari Denmark. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Yuk kita ulangi sekali lagi. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Wah, hao pang. Sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya teman-teman. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Denmark tan-mai. Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu. Dadah. Dadah.